Intro Cara cari pahala indahnya Islam Ustadz mau nanya dong Siapa aja sih yang diwajibkan dalam berpuasa di bulan Ramadan Terima kasih Disini Kita sudah mendapatkan pertanyaan Kembali ini pertanyaan yang kedua Pertanyaannya Itu Siapa saja yang diwajibkan Untuk berpuasa di bulan Ramadan Para ulama kita Dari kalangan ulama-ulama ahli figi Mereka mengatakan Ada lima golongan yang diwajibkan Untuk berpuasa di bulan Ramadan Yang pertama adalah Umat Islam Orang Islam Yang sudah dilahirkan Islam Memegang agama Islam Dirinya diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan Dan yang kedua Adalah orang mukallaf Siapa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang Yang sudah memahami Mana yang baik dan mana yang buruk Mukallaf ini adalah seperti diri kita Kalangan diri kita ini adalah orang-orang mukallaf Mukallaf Orang yang sudah memahami Mana yang buruk dan mana yang baik Dan yang ketiga Adalah orang yang bermukim Apa yang dimaksud dengan bermukim di sini Yaitu dirinya tidak dalam keadaan Berpergian Kalau seandainya dirinya dalam keadaan berpergian Boleh Tidak berpuasa Akan tapi dengan syarat Ada syaratnya Apa syaratnya Harus menempuh perjalanan 83 km Kalau sudah menempuh perjalanan 83 km Boleh kita tidak berpuasa Dan ini tidak digolongkan orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa Dan yang keempat Siapa yang keempat? Yaitu yang keempat adalah Orang yang tidak mendapatkan halangan Maksudnya halangan di sini seperti wanita Seperti perempuan Dia tidak Haid Tidak nifas Kalau seandainya dalam keadaan suci Kalau seandainya dalam tidak apa? Tidak dalam keadaan haid Tidak dalam keadaan nifas Ini maka dirinya Diwajibkan Untuk berpuasa Jadi golongan yang kelima Yang diwajibkan Oleh syariat Islam Untuk berpuasa di bulan Ramadan Adalah orang yang mampu Maksud yang mampu di sini Dia tidak Dalam keadaan sakit Dalam keadaan sehat Dalam keadaan sehat Maka orang yang apa? Orang yang seperti ini Diwajibkan untuk berpuasa Dia tidak mampu Tidak mampu dari Dikarenakan dia sakit Dikarenakan dia Mempunyai sesuatu Yang tidak membuat dirinya Mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan Atau Bagi orang yang sedang menyusui Ini pun tidak wajib Akan tetapi Orang yang seperti ini Wajib mengganti Puasanya Pemirsa Kesimpulan Dari tema kita kali ini adalah Kita bisa meraih Keindahan di bulan suci Ramadan Yaitu dengan Memperbanyak Ibadah sunnah Memperbanyak Sujud kepada Allah Memperbanyak Taubat kepada Allah Memperbanyak Istighfar kepada Allah Dan memperbanyak Membaca Al-Quran Kalau kita bisa memperbanyak Ibadah itu semua Kita akan meraih Keindahan di bulan suci Ramadan Keindahan di sini Bukan keindahan Yang bisa dilihat oleh mata Akan tetapi Keindahan di sini Yang kita harapkan Adalah keindahan yang Hagigi Keindahan yang sebenar-benarnya Mendapatkan keindahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Iaitu Dengan Berusaha Untuk menjauhkan Dari segala apa Yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berusaha Untuk mengerjakan Dari apa yang Setiap dicontohkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Dan kita Bisa Mendapatkan Apa keindahan itu tersebut Dengan Memperbanyak Membaca Al-Quranul Karim Dan dengan Membaca Al-Quranul Karim pun Kita bisa mendapatkan Keindahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Keindahan dalam hati Keindahan di dalam rumah tangga Keindahan di dalam pekerjaan Keindahan di dalam Suasana lingkungan kita Di dalam bulan Ramadhan Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Memang Beliau menganjurkan kita Tadkala masuknya bulan Ramadhan Kita diperintahkan Untuk memperbanyak Baca Al-Quranul Karim Karena Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Beliau bersabda Afdalu ibadati umati Tilawatul Quran Sebaik-baiknya ibadah dari umatku Iaitu Dengan membaca Al-Quranul Karim Kita bisa menjadi Hamba yang Terbaik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa menjadi hamba Yang Terindah Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Memperbanyak Membaca Al-Quranul Karim Di bulan Ramadhan Dan Tadkala diri kita Sudah menjadi hamba Yang terbaik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Diri pun Dapat diri kita pun Bisa mendapatkan Keindahan Bulan suci Ramadhan Kita bisa mendapatkan Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bisa mendapatkan Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita bisa mendapatkan Apa yang telah Dijanjikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa ala alih Wa sahbihi wa baraka wa sallam Bagi mereka Yang bisa Meraih Keindahan Di bulan Ramadhan Dengan keindahannya Allah Subhanahu wa ta'ala Iaitu bisa mendapatkan Pembebasan api neraka Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih pemirsa Sudah menyaksikan Program Cara cari pahala Indahnya Islam Sampai jumpa Pada episode berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala wa barakatuh